Survei terbaru Lembaga Surveina Nusantara, LSN, kembali menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran di posisi teratas. Dalam survei yang digelar pada periode 28 Desember hingga 2 Januari 2024 ini, survei menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran bahkan sudah mencapai 49,5 persen. Sementara pasangan Anies Muhaymin di tempat kedua dengan elektabilitas 24,3 persen, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud di tempat ketiga meraih 20,5 persen suara. Kunggulan pasangan Prabowo-Gibran ini juga bertampak pada pemilih Partai Gerindra yang memiliki elektabilitas tertinggi dan mengalahkan PDIP. Dalam survei ini, LSN juga memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih atau 70,8 persen menginginkan pemilihan presiden nanti hanya berlangsung satu putaran saja. Sementara itu, 5,7 persen responden masih belum dapat menentukan memilih pas loan yang mana.